Hai assalamualaikum Hai teman-teman welcome back to my channel jangan lupa klik like share comment dan subscribe hai hai semuanya hari ini aku mau masak dengan minim budget disini ada bahan-bahannya ada krecek belinya 5000 sama tempenya 1000 terus untuk bumbu-bumbunya ini semuanya 2000 bumbu ini bisa dipakai untuk lau sama sayurnya terus ini ada pindang harganya 3500 dapatnya empat satu besenya dan untuk sayurnya aku beli kacang panjang sama jagung kacang panjangnya seharga 1500 dan 750 total dari semua belanjaan kali ini yaitu 13.750 semua bahan ini akan aku masak-masakan sederhana untuk kacang sama tempenya aku buat apalah sambal goreng tempe sama krecek dan ini bumbu-bumbunya pindangnya nanti saya goreng saja sedangkan untuk sayurnya pakai sayur asem kacang panjang ini sama jagung tentunya nanti pakai sambal ya teman-teman let's kita masak untuk yang pertama kita masak sayur asemnya dulu jadi ini bawang merah bawang putih dirajang halus habis itu sama laos kita masukkan kita tunggu sampai mendidih ya Hai ini sudah mendidih warnanya juga sudah berubah dan harum saya masukkan jagungnya sama kacang panjangnya kita masukkan kacang panjangnya setelah itu kita tunggu sampai mendidih kembali baru kita masukkan air asam jawanya ini kita masukkan air asam jawa lanjut kita kasih bumbu ya teman-teman masukkan maksudnya gula sama garam kita masukkan gula dan garam oke kita aduk-aduk kita tunggu nanti hampir matang kita baru masukkan ini tomat jadi tomatnya jangan terlalu lembek ya biar kres ini sudah matang kacangnya jadi waktunya kita angkat dan kita masak untuk selanjutnya masak sambal goreng krecek sama tempe next kita masak untuk sambal gorengnya ini tempenya digoreng dulu ya teman-teman digoreng kalau saya sih sukanya yang agak garing jadi digoreng dulu tergantung sama teman-teman maunya yang garing atau setengah garing ya tapi intinya nantikan kalau udah sama bumbu akan nyatu lah ini bumbunya saya blender bawang merah bawang putih yang tadi terus sama cabai besar sama cabai rawit cabai rawitnya saya ambil cuma dua dua saja kita langsung goreng kita gongso kita tunggu sampai harum ini saya masukkan daun jeruk sama serai sama laos kita tunggu sampai harum setelah itu kita masukkan air sedikit habis ini kita masukkan air selanjutnya kita tunggu mendidih setelah itu baru kita masukkan kreceknya ini sudah mendidih kita masukkan kreceknya teman-teman kita aduk-aduk lagi dan tunggu ini sudah mendidih teman-teman habis saya aduk-aduk terus eh selanjutnya ini saya kasih kecap jadi biar merasuk saya kasih kecap jadinya warnanya kayak gini habis kasih kecap dengan teman-teman sih ada yang pakai sos timur ram tapi saya sukanya pakai kecap saja untuk sambil goreng ini selanjutnya saya masukkan cabai rawit juga saya potong-potong ke saya kasih garam sama gula ini sudah agak meresap untuk terakhirnya saya kasih tomat biar ada sensasi segarnya teman-teman lalu kita aduk-aduk kembali biar tomatnya juga meresap jadi satu dengan bumbunya setelah itu kita lanjut goreng ikan pindangnya yang tadi yang satu besek tadi next kita panaskan minyak seperti biasa untuk menggoreng selanjutnya kita masukkan pindang-pindangnya dua pindang sama kami asam ini dan selanjutnya kita tutup ya biar enggak muncrat-muncrat itu minyak-minyaknya tuh kita tunggu nah ini pindangnya sudah sudah zaring bentar lagi kita angkat lanjut kita buat sambalnya kalau sudah diadikan pindang ada saya asam sama sambal goreng krecek tentunya dengan sambalnya yang cocok sambal terasi next kita buat sambal terasinya selanjutnya kita masukkan goreng untuk bahan sambal terasinya bayang merobong putih cabai tomat sama cabai kecil lanjut kita haluskan ini sudah ditiriskan ya teman-teman kita kasih terasi terus kita kasih gula sama garam kita haluskan kita ulek ini enak sekali teman-teman menu harian atau sederhana tapi yang bisa ngabisin nasi tentunya masakan sudah siap semuanya waktunya kita hidangkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih wassalamualaikum dan bye selamat menikmati